halo halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya mau bikin selai nanas ya selai nanas itu buat nastar atau buat apa aja tuh terutama nastar yang paling itu ya ini udah disiapin gula pasirnya garam margarin dan ini ada apa kayu manis bubuk karena nggak ada yang itu ya makanya yang bubuk kalau ada yang itu juga bisa pakai yang bukan bubuk itu ini nanasnya udah diparut kalau mau di blender juga bisa kalau mau blender jangan dikasih air ya soalnya ini nasi itu berakhir banget ini ini diparut kalau diparut seratnya itu lebih ada kalau di blender seratnya lebih halus makanya enak diparut yuk kita mulai bikin kita mulai masukin tanasnya kita terus aduk-aduk ya biar enggak gosong pakai api akat apinya cenderung sedang aja terus kita aduk-aduk ya airnya enggak airnya udah sapi itu enggak banyak beranjir begini terus kita aduk-aduk jangan sampai gosong nih masih airnya masih banyak airnya enggak airnya enggak airnya enggak terus kita aduk-aduk ya biar enggak gosong nah sekarang udah airnya udah mulai surut ya udah mulai enggak banyak udah kita mau saya masukin taruh gulanya ini gulanya kita taruh gula terus garam garam terus ini kayu manisnya kalau ada kayu manis yang itu juga batangan juga bisa kayu manis batangan kalau pas aku enggak punya yang batangan adanya yang bubuknya kalau ada cengkeh dikasih cengkeh lebih buat wangi tapi kebetulan di kedapurku enggak ada cengkeh terus ini margarin cairnya eh margarinnya kita masukin juga kita aduk-aduk lagi ini kan berair lagi kita aduk-aduk lagi sampai airnya menyusut lagi ya ini kalau kita mau bikin buat sele roti juga bisa kalau buat sele roti jangan terlalu airnya masih ada sedikit ya jangan terlalu kayak buat nastar gitu kalau nastar kan kita biar airnya enggak ada airnya banget kalau buat sele roti masih ada airnya dikit-dikit warnanya udah bagus ya udah beda warnanya udah berubah tapi masih berair ya wanginya wangi banget wangi banget udah mulai menyusut ya airnya tapi belum kering banget ini masih harus nunggu masih belum kalau untuk pasta ini sele roti atau apa ini udah bagus tuh udah sedang ini udah bisa kalau untuk sele pasta roti atau apa gitu kalau untuk nastar belum ya ini udah bisa kalau untuk roti tuh selainya tuh udah sedang udah agaknya sutairnya ya tapi belum ini masih sebentar sebentar masih harus diaduk-aduk sudah udah matangnya udah bisa udah gak ada airnya ini udah bisa udah matang nah alhamdulillah udah 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 selesai ya ini jadi ya selamat menikmati